What's up SQO fans, balik bareng Goro Kipadila. Wah, selamat hari minggu semuanya. Dan hari ini kita tanpa janjian bajunya kembaran, warnanya. Hari ini gue akan interview salah satu pemain Pasifik Sesa Surabaya, yaitu Yeriko Tuasela. Yeriko, thank you so much. Sudah meluangkan hari minggunya. Gimana kabarnya nih? Kayak sibuk banget nih sekarang nih. Iya, baik. Puji Tuhan baik. Sehat. Sehat ya? Oke, kita langsung bahas aja nih. Kita ngomongin yang relevan-relevan aja nih kan. Sebentar lagi kita hamin tujuh. Eh, sorry. Hamin berapa nih? Kan tanggal 4. Hamin 9. Sampai IBL Playoff. Tapi Hamin 7 kayaknya bakal masuk ke IBL Bubble. Oke, ini perasaannya saat ini kurang lebih seminggu lagi gimana nih? Untuk IBL Bubble. Pasti semangat banget nih. Udah mau mahal, udah mau tanding. Iya, yang pasti setelah menunggu beberapa bulan, gak ngapa-ngapain sempat beberapa bulan gak ngapa-ngapain kan. Jadi kayak rasanya bener-bener excited sekali untuk bisa balik ke IBL. Tapi mukanya gak ngeliatan excited nih, lemes banget kayaknya. Oh, enggak. Enggak, excited-excited. Seriusan. Jadi kayak udah gak sabar pengen tanding aja pokoknya. Tanding sama pengen masuk bubble? Jadi ini gue mau nanya tentang IBL Bubble nih. Kita tahu pasti peraturannya akan ketat banget. Dan juga pemain gak tahu harus expect apa yang akan, situasinya akan seperti apa di bubble. Nah, kalau Yeriko sendiri ada kekhawatiran gak sih tentang mau masuk ke IBL Bubble ini? Khawatirnya sih cuma kayak merasa, aduh ntar kalau gak bebas gimana ya. Maksudnya kan ada beberapa hal yang biasanya kalau gue sebelum tanding atau setelah tanding kan ada kayak mungkin harus, ya ritual juga ada. Cuma kayak ada refreshing kayak misalnya. Ya gue sih jujur orangnya gak bisa diem di hotel orangnya. Maksudnya kalau misalnya lagi tanding. Jadi kayak keluar, refreshing, cari makan, atau segala macem. Gue sih lebih ke situnya sih ya. Karena hal-hal yang kayak gitu. Biasanya ada minuman mungkin atau makanan yang harus dimakan sebelum tanding? Kalau minuman biasanya kopi. Kopi, kopi. Jadi kayak pengen beli kopi dulu, ngopi dulu, gitu. Terus baru tanding. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kalau kayak bubble gini kayak bener-bener yang dalam ruangan, harus gini, harus gitu, segala macem. Jadi ya semoga aja bisa adaptasi dengan cepat. Oke, emang bener. Kopi itu penting. Gue sebelum interview aja, semua kerja, semua kopi dulu. Kopi. Nanti tapi gue yakin pasti gampang. Pasti ada lah jalannya untuk mendapatkan kopi lah. Tenang aja ya, Rico ya. Tapi gue mau nanya lu nih, sekarang kalau lu ke bubble, ini apa yang lu mau bawa nih? Untuk nanti menghabiskan waktu, kan kita tahu abis latihan, abis tanding, pasti gak bisa kemana-mana. Jadi sesuatu untuk menghabiskan waktu, apa yang akan dibawa nih ya? Ke IBM Bubble? Yang pasti gue bawa speaker. Itu pasti. Di kamar. Pasti itu. Terus rencana, rencana gue sama Indra mau bawa PS. Oke. Sama Indra apakah akan roommate? Ya pengennya sih gitu, roommate. Karena biar bisa main PS-nya bareng gitu. Apa? Main 2K? 2K nih? Apa FIFA? Iya, main 2K. Main 2K. Gak bisa gue main FIFA. Oh, ya pengen 2K aja ya? Iya. Nah, terus sekarang kita akan ngomongin sedikit nih, agak-agak ini ya. Flow-nya kurang enak nih masih, tapi nanti kita cari tenang. Nanti view-nya, Mas Jaka. Mungkin karena lewat, lewat ini, lewat Zoom. Tapi, sekarang kita ngomongin awal musim. Awal musimnya Pacific, oke banget. Di seri Bandung, ngalahin SM, ngalahin PJ. Nah, Coach David Singleton ini, pahal sih ingat gue baru datang tuh 2 minggu sebelum season-nya mulai mungkin ya. Jadi, adaptasinya kalian harus cepat banget dengan filosofinya dia. Nah, apa sih kuncinya si Pacific Caesar ini di awal-awal bisa mengalahkan big team sekolah menurutnya Jericho? Kalau menurut gue sih, lebih ke ini ya, menjalanin sistem yang dikasih sama Coach Steve dulu. Jadi, gak terlalu banyak improve. Jadi, dan semua itu dilakukan gak cuma di pemain lokal. Pemain import juga. Karena kalau dari musim lalu, ya maksudnya dari jamannya Seegers ya di Pacific, dia, kita kasih sistem kan, cuma dia kayak tau-tau improve sendiri. Jadi, gamenya tuh gak jalan. Tapi kalau semenjak si Dave datang, apalagi pas ada Taylor juga, dan mereka, gue tau juga mereka kenalbaikan si Taylor sama Dave ini. Jadi kayak komunikasinya juga di lapangan bagus. Jadi, yang gue liat sih, impact-nya itu. Bisa jalanin sistem semua, baru nanti bisa improve dengan baik. Dan, mereka itu, eh sorry, si Dave ini, ngasih peraturan ke player itu rata semua. Jadi, gak, yang pemain asing di anak emaskan, yang lokal di anak pirikan, gak kayak gitu. Oke, jadi filosofinya lumayan bagus ya. Semua dipukul rata, keadilan ada ya. Jadi, itu mungkin juga bikin pemain lokal lebih semangat kali ya. Iya, Ivan Lewis, Jakobo yang paling jago ya, menurut gue, sama di Pacific, itu, salah pun dia, ya dimarahin. Lewis gak bisa, lu tuh gak bisa kayak gini. Kamu harusnya gini-gini. Jadi, terus Lewisnya juga respect sih. Oh, oke. Tapi, Lewis Jakobo itu emang, jago sih. Jago itu, gue juga sangat, impressed sih. Iya, gue dari pertama kali dateng, wah, aneh orang jago nih. Tapi, dia gak ngeluarin maksimal, pas latihan. Terus, pas standing juga, terus gue bilang, bro, kamu kenapa gak ngeluarin salah satu persen sih, bro? Bro, percaya gue, bro, kayak gini, kalau gue ngasih salah satu persen, gue bisa sampai 40 poin lebih, bro. Cepat giusan. Tapi, tapi, nanti aja, bro, maksudnya laga-laga penting aja. Oke, oke. Eh, ternyata beneran, waktu Semarang itu, yang dia baru ngeluarin, pas lawan satunya wacana, ada drama, drama-drama terakhir. Itu dia, udah bener kan, bro, aku bilang, kalau aku ngeluarin, kayak gini, jadinya, oke, oke, siap. Jadi, gue cuma gini, siap. Tapi, ini kayak orangnya asik ya? Iya, asik orangnya. Meskipun awal-awal, rada-rada kayak, agak-agak sombong gitu kan. Cuma kan, gue kan biasanya, kalau main asik, yaudah gue ajak ngobrol aja. Terus, akhirnya dia kayak, mulai, oh ya, oke bro. Terus kayak, kalau misalkan, nambah ekstra, ekstra latihan gitu, dia ngajak gue. Jadi, yaudah gue ikutin. Nah, ngomongin tentang game lawan satunya wacana, itu yang, kalian menang 2 poin bukan sih? Iya, cuma 2 poin. Itu yang, itu yang terakhir. Itu yang, itu yang lu layup kan? Iya, itu gue gak ekspek sih. Itu kayak, pokoknya, defense aja pikirannya, tiba-tiba, dapet layup itu. Dan itu pun, gue tuh kayak, tegang-tegang gimana gitu kan, lagi layup. Jadi ya, yaudah. Gue belum pernah, menjadi pemain, gue belum pernah jadi pemain, merasakan di situasi seperti itu, detik-detik terakhir, terus lu harus masukin layup, kalau layupnya miss, lu bakal dibantai, pasti temen-temen lu. Lu disitu, pas itu, kepikirannya apa sih? Kepikirannya, pokoknya, safety aja, safety masukin bola, udah, beres. Sama, apalagi lu lokatannya tinggi kan, lu bisa ngedung sebenernya. Iya, gue tuh udah pengen, satu, eh jangan-jangan, gue kayak, udah layup aja deh. Tiba-tiba ada miss, atau apa gitu. Nah itu mungkin salah satu game yang paling seru kali ya? Iya, karena kan kita dari kalah itu, kalah berapa poin, ada 15 poin, kalah, terus ngejar balik. Oke. Dan itu kayak, kayak sama-sama buntu gitu loh, saatnya wacannya buntu, pasifiknya juga buntu. Iya lah, tuh gue inget banget sih, itu salah satu game yang tegang banget sih, tapi sekarang kita ngomongin, Jericho dengan coach David Singleton, David Singleton ini, kayaknya juga dulu bekas pemain ya, iya, dia cuma sampe college gitu, dia bilang. Oh dia sampe college ya, tapi kayak posisi sama sama lu ya? Sama iya, dia satu, point guard, ya point guard juga dia cerita sih, point guard, sama forward. Jadi, jadi kalo di latihan gitu, dia sering gak sih kayak, ngasih lu pointers-pointers, yang dia kayak, kasih pengalamannya dia lah, waktu dia dulu mungkin jadi pemain, jadi dibandingin sama lu, and then, apa sih hal yang lu paling pelajarin dari coach Singleton ini, lu sebagai pemain di lapangan ya tapi ya? Iya, lebih ke ini sih, dia lebih banyak, kalo ke gue tuh ngasih extra work out, yang skill individu gitu loh, jadi kayak, ada, dia ngasih tau, kamu yang udah bisa apa? dia nanya gitu kan, udah bisa ini, yaudah kamu belajar yang ini, biar jadi bisa, jadi, musuh itu, taunya gak cuma, kayak ibaratnya gak cuma, tau lu ke kanan doang, jadi lu bisa ke kiri, lebih ke kayak gitu, hal-hal simpel sih, dia kayak cuma nambahin dikit doang, cuma itu, impactnya tuh kayak sangat besar sekali gitu, dan gue kayak bener-bener baru sadar, oh iya ya, ternyata, bener ya, karena gue selama disini kan, dilatih pelatih lokal kan, itu tuh gak gue dapetin gitu, jadi kayak, yaudah gue, ngelatihan, tapi gue kadang merasa kayak, bener gak ya, ini tuh bener gak sih, gerakan kayak gini, nah pas dia dateng, dia nambahin, oh ternyata bener ya, jadi orangnya sangat detail banget kali ya? banget, parah banget detailnya, apalagi setiap tanding, mau menang, mau kalah, pasti video season, dan itu event menang atau kalah, menang nih ya, bahkan kita lawan yang lawan SM dan PJ kan main bagus nih, dia tuh masih nyari salahnya, nah salahnya tuh kayak gini, gak boleh kayak gini, jadi next seri gak bisa kayak gini, gini, jadi masih dimarahin kayak, anak-anak kayak, anjing menang masih dimarahin, gila pada gitu, udah positif aja bro, tapi kalau menurut Yeriko, Yeriko kan kita tau nih, Pacific kehilangan Wichak season ini, karena dia di Indonesia Patriots kan, tapi bisa langsung, bermain, mengalahkan dua tim besar di Bandung, nah kalau menurut Yeriko sendiri, apakah Yeriko surprise, atau memang Yeriko udah yakin, karena ada pelatih baru, kita bisa berprestasi gitu, bisa ngalahin tim besar, sebelumnya gak sama sekali, karena jujur dari gue sendiri pun kayak, pertama kali dia dateng nih, pertama kali sparring pun, gue tuh gak dikasih kepercayaan main, sama sparring itu, sama dua game sparring itu, lawan low free, lawan CLS, main tuh bentar-bentar doang, bentar-bentar doang gue kayak, wah aduh, ini kok gak ada sipercayaan main gini ya, ya emang sih, waktu sparring gue ada beberapa miss gitu kan, karena juga, kita juga beberapa, cuma beberapa minggu latihan, terus langsung sparring, jadi ya, yaudah, kayak kita bener-bener gak expect, dan, waktu, setelah, lawan satunya wacana, anak-anak itu kayak, ngerasa, gimana ya, kayak ada, something yang, oh iya nih orang bisa nih, ubah, ubah sistem di saat-saat kayak genting, kayak pas malas satunya wacana itu, gitu, dan, dan dia ngasih tau juga, lebih ke ini sih, poin-poin penting, waktu video seasonnya ya, kan kadang, juga ada kasih, ada yang ngasih tau, gak, gak detail, tapi dia tuh ngasih tau langsung detail, gila sih, jadi anak-anak juga, jadi, oh oke bisa nih, perhatian ini untuk, seri berikutnya pasti bisa lebih bagus, gitu. Yeah, kan kalau kita kenal lu mungkin, lebih kepada pemain yang suka nge-slash, suka nge-drive, tapi kalau season ini, gue perhatiin, 3 point shots lu, oke, lumayan stabil, lumayan konsisten, nah lu kalau, bisa kasih kredit, untuk 3 point shot lu, apakah ini lebih ke, kepercayaan diri lu, atau mungkin, sistem permainan dari Coach David Singleton, atau gimana? Jujur pribadi sih, pertama dari percaya diri gue kan, ditambah, we need play dari, si Coach Dave Singleton ini. Karena, karena dia itu, tidak pernah kayak, misalnya, siapapun open, yaudah tembak aja, dia gak pernah kayak nyalain, kamu bukan shooter, jadi jangan nembak, dia gak pernah kayak gitu. Makanya jadi, setiap anak itu jadi, percaya dirinya meningkat, ya termasuk gue sih, meningkat. Tapi apakah memang, ke depannya lu pengen improve, kayak, lebih pemain yang lebih bisa shooting juga, mungkin, kayak, karena gue liat juga, mid range lu, sebenarnya wonderable, pull up lu juga, not bad sebenernya gitu, tapi mungkin emang ini, apakah dari, emang lu fokus di latihan itu, lu pengen, tajemin lagi shooting lu, atau gimana? Iya, ya pasti itu, karena, menurut gue, senjata itu kayak, kalau misalkan dimatengin ya, ya menurut gue tuh, bakalan susah dijaga gitu. Dan season ini, lu 9,8 poin per game, kalau gue liat di, IBL website, dan lu katanya, kalau gue denger juga dari interview lu, dengan Bung Ritwan, lu di seri Surabaya tuh, selalu cetak poinnya, double digit, lalu sekarang juga menitnya, dapat kepercayaan lumayan banyak, kayak kalau gue liat, 28 menit per game, tapi sayangnya, tidak masuk ke, IBL awards nomination, kemarin ini, karena kalau gue, melihat, memang kalau, kemarin tadi kita ngobrol, lu bilang mungkin, poin per game lu, tahun lalu mungkin, 6 poin per game, mungkin lonjakannya, gak terlalu tinggi, tapi kalau menurut gue, impact lu, untuk Pacific Sesa Surabaya, tahun ini jauh, lebih besar, daripada season lalu, dan at least, menurut gue, cocok banget, untuk masuk ke, most improved player, kalau gak jersinya, gak mungkin gue pajang disini, menurut gue cocok banget, nah, kalau lu sendiri, pas lihat, hasil itu keluar, nominasinya, reaksi pertama lu, apa sih gak ngelihat, ada nama lu disitu? Kaget, kaget, parah, kaget, kayak, ini beneran nih, ya gue gak mau sebut nama ya, maksudnya kayak, kayak, kok bisa ya orang ini ya, terus gue kayak buka statistik langsung kan, lah, gue kan, pas gue buka lagi kan, biasanya ada tuh, di Instagram, fans basket Indonesia, jadi dia tuh kayak, selalu, bikin rating pemain-pemain lokal, siapa aja, siapa aja, siapa aja, dan, ya jujur pribadi, secara fakta, gue masuk terus, setiap seri, 10 besar terus, dan itu meningkat terus, jadi kan gue juga bingung kan, kenapa gak masuk, ada yang salah, atau apa, gue bingung sih, dan, yang gue bingung lagi adalah, waktu itu, IBL itu, buat konten, tapi dia tuh kayak udah mancing-mancing gitu loh, ya cocok gak nih, kalau, di record wassailnya jadi, most improve, di IBL, udah bikin konten kayak gitu, nah gue kan gak mau gede kepala kan, jadi gue kayak, oh ya, yaudah, tapi giliran sekarang yang, ada awards malah, yang dimasukin, jadi kayak, gue gak paham deh itu, gimana, tapi bisa jadi motivasi dong, iya bisa, bisa, bisa banget, gue kayak, sebenernya gue udah, biasa dengan hal-hal yang seperti itu, maksudnya kayak, dipandang sebelah mata, atau kayak gimana, udah biasa, jadi, yaudah, nanti kan tinggal pembuktiannya, di IBL Playoff aja nih, sekarang kita ngomongin IBL Playoff ya, IBL Playoff ini, Pasifik punya pelatih baru, Coach Aris Herman, ini lumayan mepet, mungkin seperti situasinya Coach David Singleton juga, yang bener-bener mepet, untuk memiliki pelatih baru, ini untuk mempelajari filosofi, permainannya Coach Aris Herman ini, apakah sulit, atau apakah kalian sudah siap, untuk menjalankan strategi, yang dia berikan nanti? Kalau kita, anak-anak, udah ini banget ya, udah siap banget, karena, ya, secara intensitas sih, memang Coach Aris ini, lebih rendah sedikit, daripada Dave Singleton, dan, kita pun juga udah gak kaget, dengan sistem latihannya dia, karena, mungkin ya, mungkin dia kan, masih terbiasa latihan, liga mahasiswa, secara kan dia kan, latih kampus juga kan, jadi, masih ada beberapa filosofi yang, hal-hal yang kayak, ini tuh, udah gak kepake, jadi kita kayak masih, tuker pikiran juga gitu, ke dia, jadi dia juga nambahin, kayak gitu, sebenernya enak sih orangnya, maksudnya, gak, gak yang, gak yang, straight banget, tapi dia masih mau dengerin pemain, kayak gitu. oke, gue sebenernya masih, buta sedikit, tentang coach Aris Herman, ini gue baru pertama kali, juga main denger nama dia ini, nah, kalau dia ini, lebih sukanya memang, mungkin mainnya lebih, ke half court set, kali ya, kalau gue denger dari cerita lu, ya, lu bilang intensitinya, intensitinya gak setinggi, coach David, kalau David kayak, gue liatin tuh, udah pengen banget, nge-push, bolanya selalu, kalau lu dapet, langsung main fast break, karena, 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 karena kalau si Dave Singleton ini, dia lebih ke, apa namanya, fast break, baru nanti second break, habis itu set, kalau misalkan, si, Mas Aris ini, dia, kalau bisa dapet bola safety di awal, yaudah set dulu, tapi kalau bisa fast break, yaudah langsung fast break, jadi dia, mindsetnya lebih ke set itu, ayo call, call main apa, ini segala macem, jadi sistemnya jalan, gitu, tapi apakah kalian, dia lebih ke kayak gitu, sudah bisa menghafalkan playnya, karena kan kita tahu, biasanya kalau basket, pasti pelatih punya play sendiri, dan lumayan banyak ya, gue juga dulu, pernah main, dikasih satu buku gitu, gak pernah hafal tapi gue, kalau kalian, apakah dalam waktu dekat ini, sudah bisa menghafalkan play-playnya? Nah, kita kan tiap hari kan, kayak selalu jalanin 5.0 gitu kan, setiap pemanasan, jadi, jadi biar gak lupa, ya sejauh ini sih hafal, meskipun ada miss sedikit ya, dan playnya pun lebih ke, kalau misal kayak, main to main itu, lebih ke sistem yang kayak, play two-man game, three-man game, jadi kayak, Ivan lupa pun, tapi masih jalan gitu loh, dan sisanya kayak, oke, sorry, silahkan lanjut, enggak, sisanya tuh kayak, cuma improve dari pemain aja, oke, nah tadi kan kita ngobrol, gue kira tadinya, Wicak bisa main di IBL Playoff, tapi ternyata, tidak ada, tidak boleh ada perubahan roster, jadi tetap, duonya adalah, lu sama Indra Mohamad, nah, yang ketiga kemungkinan adalah, Ramdan ya, kalau hal-hal namanya ya, dia pemain yang cukup bisa, berkontribusi juga, untuk, Pacific Cesar Surabaya, nah, ini, kalian sebagai tiga leadernya, ini siapa sih, yang paling vokal, di lock room ya, untuk bisa memberikan motivasi, dan juga semangat-semangat, saat nanti misalnya, ideal playoff, pasti harus ada leadernya, siapa sih kalau ini, di Pacific Cesar leadernya? iya, gue sendiri, bahasnya ngomong ke anak-anak, iya, karena, ya gitu, karena, jujur pribadi, anak-anak juga, pas zaman singleton ya, kayak, mau ngomong itu kayak, mungkin takut salah ngomong, atau gimana, kalau, sama gue kan, yaudah tinggal ngomong aja, jadi, iya, gue sendiri, even Indra pun, karena juga dia tuh, masih takut-takut gitu loh, padahal dia juga itung aja senior disini, iya, paling senior mungkin Indra kali, atau lu, yang paling lebih senior? Dulu kan Indra, Indra dari jaman NBL, gue masih main kampus. Oh iya, ya bener ya, berarti emang ya, tapi Indra malu-malu, kayaknya, kalau gue liat, personality-nya orang agak malu-malu juga tuh deh. Iya, iya, iya. Nah, ini kan biasanya, kalau Pacific itu, dikaitkan, atau lebih orang lebih kenal, mungkin sebagai underdog ya. Nah, kemarin ini gue baru tahu, tentang sistemnya playoff, bahwa yang main adalah, 5 tim terbawah. Nah, dari 5 tim terbawah itu, Pacific itu rekordnya paling bagus. 5 kali menang, 8 kali kalah, itu paling bagus, paling atas. Nah, dengan masuk ideal playoff ini, berarti kalian bukan underdog sebenarnya, kalian adalah satu tim favorit, untuk bisa lolos ke delapan besar. Apakah, ini, ada di pikiran kalian, apakah ini akan menjadi beban nantinya, atau gimana? Enggak, kita sih, udah yakin, untuk masuk playoff, karena, karena beberapa anak yang kemarin kan juga udah ngerasain di playoff gimana. Jadi, ya yakin aja, anak-anak gue tanya juga, pada, bisa lah playoff kita, just me final kemarin, udah bikin sejarah tahu, jadi, kenapa enggak? Ya, pada gitu semua, ternyata-ternyata ngomong. Ya, meskipun gue gak main ya, tahun kemarin. Iya, gak usah dibahas lah, kenapa gak mainnya. Tapi, yang pasti memang itu adalah, sebuah sejarah baru sih, tahun lalu itu, Pacific Cesar Surabaya bisa masuk ke, semifinal, dengan, mengalahkan pelita jah, ya sih, ingat gue di quarter final, musim lalu. Nah, anak-anak sendiri tuh, ngomong ke lu gak sih, kayak pengalaman playoff mereka tuh, apa sih yang bisa jadi kuncinya gitu, di playoff gitu? Apakah mereka ada, kasih-kasih lusaran juga, untuk mungkin, menghadapi ideal playoff ini? Mereka cuma bilang, ini nih, apa, kemarin tuh Dino bilang apa ya? Oh, cuma bilang, nothing to lose. All out. Udah, itu doang. Apa yang, soal kayak sistem, atau segala macam, itu biar lusaranya pelatih. Kita cuma kasih yang maksimal aja. Mereka cuma bilang gitu doang. Dan ternyata ya bener, lalan PJ, menang 2-0. Even Oki Arista pun, yang gak pernah jadi point guard, jadi point guard. Itu kan gue liat sendiri kan, pas streaming. Oh iya, mereka nothing to lose. Maksudnya, mereka tuh bener-bener, menyiapkan mental, dan pride-nya tuh, kayak, yaudah, pokoknya, all out, nanti urusan hasil belakang. Oke. Kalau pelatih, minggu-minggu ini, minggu-minggu ini, ada pesan-pesan, mungkin untuk kalian, yang harus diingat, apa sih pesannya, mungkin kayak untuk mempersiapkan mental, kalian juga menghadapi ideal playoff, pasti, pelatih-pelatih, pelatih pasti kayak coach Aris itu, gue yakin pasti ada lah, pesan-pesan untuk kalian, minggu ini. Dia lebih, ini ya, kayak ngasih tau, pokoknya, selama kita bertanding, kita gak boleh kalah, apa, kalah sebelum berperang. Oh maksudnya gimana mas, ya biasanya kan, kalian ngeliat, apa, ngeliat, tim-tim besar, terus kalian kayak takut jadinya, jadi dia tuh lebih ke, mengingatkan hal-hal, apa ya, hal-hal kecil, hal-hal basic, yang kita kadang juga suka lupa gitu loh, persiapan-persiapan sebelum bertanding, dia nyiapinnya tuh seperti itu. Oke, jadi ini lebih ke masalah, psikologi lah ya kok dia ya. Iya, bener-bener banget, karena, karena dia tuh kayak, kalau untuk urusan, ngobrol di luar basket, kayak misal, kenapa ya mas ya, kok, gue kalau latihan kok jadi lemes, apa gini, kadang-kadang kayak gini, suka gak pede, dia tuh bisa ngatasin kayak gitu, kasih tau. Dia, kayaknya kalau dari ngobrol lain kita, dia orangnya kayaknya lumayan players coach ya, mendengarkan pemain gitu, suka ngobrol. Iya, banget-banget. Kalian, kalian kalau ada saran apa, dibilang aja, karena, saya pun juga butuh saran dari kalian, dan saya, ya dia sadar diri gitu kan, kayak, saya ini cuma pelatih dari lima, dia bilang gitu. Dan ini, pertama kali saya yang latih di tim pro, jadi, kalian butuh bantuan, saya juga butuh bantuan gitu. Jadi, kita pun juga latihan juga enak gitu. Saling komunikasinya tuh jelas gitu. Wah, ini kalau komunikasinya jelas, nothing to lose, bahaya nih, biasanya tim yang bisa mengagetkan nih nantinya. Iya, makanya dilihat, dilihat aja ntar, playoff. Hopefully, semi-final lagi, target-target utama. Semoga, amin ya, target utamanya semi-final ya, semoga, bisa tercapai. Yeriko, thank you so much, sudah mau ngobrol-ngobrol, ini gue lagi mempersiapkan channel gue juga, biar, preview-preview sedikit lah, tentang IBL playoff, biar dari persiapan pemainnya gimana, yang mau masuk bubble juga gimana rasanya. Semoga betahnya di bubble ya. Iya, harus. Mau gak mau? Nanti, nanti dikabarkan minum kopinya, kopi apa di bubble, gue pengen tau juga ntar ceritanya itu. Oke, siap, siap. Sebenernya tuh gue ngarepin tuh ada yang bikin vlog, gue tuh ngarep banget nanti ada yang bikin vlog di bubble sih. Iya, jadi inilah kehidupan gue selama di bubble, setelah bersanding. Itu yang gue tunggu-tunggu. Oh, bisa itu? Itu bagus, bisa, bisa. Iya, gue penasaran banget soalnya isinya, makanan sih yang sebenernya gue penasaran, kalian akan dikasih makan apa, itu gue penasaran banget sih. Kita lihat aja gimana. Semoga lu suka makanannya ntar ya. Semoga makanannya, tapi mungkin makanannya standar sih, mungkin kayak nasi goreng, mungkin ayam, atau sama gitu-gitulah biasanya. Yang penting, yang penting gue tuh bisa jajan aja, yang penting. Pilih apa, kayak wafer atau apa. Karena kalau gak bisa gitu rasanya, oh my god, itu kayak, kayak hampa gitu. pemain basket tuh tetep ya jajan yang utama ya. Iya, jajan. Apa, oreo kek, atau apa. Kopi-kopi kayak gitu, sambil nonton kan. Gue penasaran, tapi lu, lu makan oreo, makan wafer, minum kopi, tapi bisa ngedang. Itu apa sih rahasianya? Kayak, kayak semua orang tuh nanya, gimana sih caranya rahasianya? Sebenernya, rahasianya itu, ya gak ada rahasia juga sih sebenernya kayak, gue tuh latihan ya, mengikuti porsi latihan dari jaman SMP, SMA, ya gue ikutin aja. Cuma memang sih dulu waktu SMP, gue tuh taruhan sama temen gue. Ada, temen gue tuh lebih tinggi gitu kan, dulu taruhan. Yaudah ya, ntar kelas 3 SMP, yang bisa pegang ring duluan, ntar ditraktir sebulan. Waktu itu jaman-jaman senang makan bakso gitu kan, bakso depan semuanya. Traktir sebulan, oke. Latihan lah kita, kayak latihan masing-masing, tapi latihannya tuh kayak gak mau ngasih tau, latihan tertutup gitu loh. Jadi kompetisinya disitu dulu, kayak lomba-lomba kayak gitu. Dan dulu juga kan HP, jaman gue SMP kan masih gak sebumi sekarang. Jadi yaudah latihan skipping-an, apa segala macem. Ke sekolah, naik sepeda, pake apa, pake ini, bending pasir itu, tau gak sih yang taruh di kaki, biasa buat ke luar. Tau, gue juga pake dulu, biar bisa lompatan tinggi juga itu gue pake. Iya, iya, gue pake itu ke sekolah, naik sepeda, sepanjang sekolah gue pake terus. Tapi waktu ekstra kulikuler gue lepas, pas latihan. Jadi kan enteng banget kan, karena udah seharian. Yaudah. Nah itu nambahnya disitu gue. Jadi kalau kelas 3 tau-tau udah pegang ring aja, kelas 3. Wah gila. Gue pertama kali nombok itu, kuliah semester 2. Kuliah semester 2. Itu gue pertama kali bisa dapet bersih nombok. Gitu. Sayangnya udah tua gue bikin Youtube. Kalau gue masih muda bikin Youtube, bisa ngajakin orang slam dalam kontes mungkin. Oh iya, iya, iya. Jadi ini ya. Tidak tau lo bisa win-win soalnya. Menginflex yang lain. Iya, gue juga sebenernya masih gak percaya sih sebenernya. Eh, nyampe ya ternyata ya. Jadi pokoknya gue melakukan tuh, yaudah mengikuti alur aja tiba-tiba, nyampe aja. Kadang gue bingung kalau ditanya, apa sih workout-nya, apa makanannya, wah apa ya gue kayak, gue makan juga masih jajan, masih makan indomie juga masih makan. Waduh, gila sih. Sehat banget lo hidup ya, jir masih makan indomie. Tapi gue dulu plyometrics. Kalau gue lebih banyak melakukan plyometrics, itu kenapa gue bisa punya vertikal lumayan tinggi. Tapi kalau di Indonesia jarang kayaknya orang ngelakuin plyometrics. Gue ngelakuin plyometrics pun, apa, waktu lulus SMA. Karena waktu itu memang program latihan dari U18, waktu jaman Tinas U18. Dan itu baru gue lakuin. Jadi gue baru tau, oh plyometrics tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Misalnya yaudah. Natural semua udah. Pasti natural sih biasanya sih. Kalau orang bisa lompat tinggi tuh banyak yang natural sih. Iya. Tapi lo kedepannya pede gak? Kalau diajakin masuk ke Slam Down Contest. Pede dong, kenapa enggak? Pede ya? Iya, harus. Kemarin ini, Indra ikutan gak ya? Yang di Jogja? Enggak, enggak. Enggak ikut. So, Indra juga enteng banget tuh? Iya, dan Indra pun ya sama kayak gue. Iya, gue tuh kayak gak pernah latihan yang gimana-gimana gitu loh. Bah, gue tuh biwa, tanyain apa gitu. Masa iya, gue ngasih tau? Ngasal kan gak mungkin. Iya, iya makanya. Bener, bener, bener. Eh, by the way, gue mau nanya dong. Si coach David Singleton tuh 3 point-nya jago gak sih? Jago dia 3 point-nya. Jago ya? Gue mau ngajakin dia 3 point-nya, lalu kalau dia balik lagi ke Indonesia. Iya, jago, jago. Dia tuh kayak bisa model-model ini, nembaknya model-model kayak Seven Curry gitu loh. Seriusan? Ibu-triple-triple gitu. Iya, seriusan. Wah, jago juga ya. Triple-triple, beyond the back gitu, nembak. Jadi dia kemain DM gue, dia bilang dia mau one-on-one sama gue. Gue bilang gue ke one-on-one udah gak kuat pinggang gue. Gue bilang gue udah gak bisa jaga defense lu, gue udah pasti dilewatin. Kecuali kalau ini ke Ritel. Serius, gerakannya dia patah asli. Patah banget gerakannya. Patah banget ya? Gitu. Aduh, aduh. Gerakannya tuh mirip-mirip siapa ya? Kalau pemain ini ya. Mirip-mirip Korbin gitu lah. Tyler Korbin mirip-mirip. Cuma ya lebih lambat sedikit. Iya, Tyler kenceng banget. Iya, gue lagi. Soalnya kemain ini, gue buka aja disini, gue buka gak apa-apa di interview. Jadi gue kemain tuh denger rumor bahwa ada satu tim IBL itu akan mendatangkan Coach David Singleton. Walaupun bukan Pacific Cesar gitu. Tapi gue denger ada rumornya itu kenapa gue DM dia. Gue DM duluan, gue tanya, Coach, gue denger rumor kayak gini nih. Apakah bener? Dia gak mau jawab juga. Jadi, itu kenapa bisa sampe kita ngomongin tentang one-on-one sama three-point contest. Gak bilang katanya kok, gue bilang sama dia kita harus bikin konten nih ntar kalau lu balik lagi ke Indonesia. Gitu. Wah, rame sih kalau dia balik ke Indo. Pasti kayak, wah ini Coach David gini-gini. Banyak pasti tim-tim yang mau sama dia. Iya, rame. Dia kayaknya lumayan ya. Gara-gara dia bisa bawa Pacific. Lumayan sukses lah kalau menurut gue. Iya, karena dia tuh bener-bener bener-bener basket. Bener-bener pure basket. Gak yang aneh-aneh. Gerakan semua latihan tuh gerakan basket. Semua fisik-geo fisik basket. Kayak on point gitu loh. Jadi, lu dijelasin pun langsung. Oh, begini. Oke. Gak yang muter-muter alur ngidul. Beda emang. Pengalaman gak bisa bohong. Kalau udah pernah ngelatih di luar negeri. Iya. Pasti ilmunya beda. Pasti itu udah pasti banget. Iya. Thank you so much ya. Sudah meluangkan waktu. Oke. Sukses di IBL Bubble. Semoga betah. Dan juga semoga bisa membawa Pacific Cesar sampai semifinal. Guys, jangan lupa. Amin, amin, amin. Untuk support Yeriko dan juga Pacific Cesar Surabaya ya guys ya semua. Yer, ada pesan-pesan terakhir untuk IBL fans mungkin? Jangan lupa. Tunggu Pacific Cesar. Siap. Streaming Bubble IBL, oke? Siap. Itu aja pesannya. Yer, thank you so much once again guys. Thank you so much semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace. Peace. Yer. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.